Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Ya senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini Dan BIC adalah rumah doa bagi skala bangsa Maka dari itu saya mengajak saudara-saudari sekalian Untuk kita bersatu di dalam doa Sebelum kita memulai ibadah kita Kita akan berdoa untuk bangsa-bangsa Mari kita berdoa Bapak yang dalam surga Tuhan Kami mau lupaskan berkahmu Tuhan Secara khusus Tuhan Pada sore hari ini Tuhan Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Ibanon Tuhan Yang beberapa waktu lalu Tuhan Tuhan izinkan Tuhan Boleh redakan besar yang begitu terjadi Tuhan secara tiba-tiba Tuhan di Ibanon Tuhan kiranya Engkau yang memberikan roh Rumah menghiburan Tuhan Keluarga buat yang ditinggalkan Tuhan Juga untuk keparang korban Tuhan Supaya mereka boleh dipulihkan Tuhan Pertolonganmu ada Tuhan buat mereka Tuhan Juga untuk pemerintahan Ibanon Tuhan Kiranya pemerintahan mereka juga boleh Menuntun mereka Tuhan Untuk masa-masa pemulihan ini Tuhan Kami mau serahkan Tuhan Anak-anakmu di Ibanon Tuhan Dalam tanganmu Tuhan Yesus Bapak saat ini kami juga mau berdoa Tuhan Untuk bangsa kami tercinta Tuhan Untuk bangsa Indonesia Tuhan Secara khusus Tuhan kami mau berdoa Tuhan Untuk pemerintahan kami Tuhan Dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan Kami rindu Tuhan Pemerintahan kami Tuhan boleh menuntun bangsa kami Tuhan Untuk menjadi bangsa yang semakin mengasihi Tuhan Secara khusus Tuhan Untuk kondisi yang sulit saat ini Tuhan Mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan Kami rindu Tuhan kebijaksanaanmu Tuhan Ambil Tuhan di tengah Masyarakat kami Tuhan di Indonesia Tuhan Sehingga mereka juga boleh Bersama-sama Tuhan menanggulangi COVID-19 ini Tuhan Dan juga Kami mau berdoa Tuhan Untuk anak-anakmu Tuhan yang ada di Indonesia Secara khusus gereja-gereja Tuhan Kami mau berdoa Tuhan Yesus Untuk bangsa Korea Selatan Tuhan Dimana kau tempatkan kami saat ini Tuhan Kami rindu Tuhan untuk menjadi pendoa Bagi bangsa ini Tuhan Yesus Kami rindu Tuhan Supaya amin kekris tenang Tuhan Yang pernah ada di bangsa ini Tuhan Bangsa Korea Selatan ini Tuhan Boleh kembali menyala-nyala Tuhan Engkau yang renggut mereka Tuhan Dari kuasa-kuasa roh jahat Tuhan Kami mempatahkan semuanya dalam nama-Mu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kau yang patahkan suar siapa Hedonisme Tuhan Komunisme Ateisme segala paham-paham Yang membeli bangsa ini Tuhan Kami mempatahkan Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Kami juga mau berdoa Tuhan Untuk pemerintahan bangsa Korea Selatan Tuhan Kiranya Engkau juga yang memberikan ikman-Mu Tuhan Buat pemerintahan Tuhan Untuk Presiden Hun Jain Tuhan Supaya bangsa ini juga Boleh dipimpin Tuhan Berdasarkan kebijaksanaan-Mu saja Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk bangsa Korea Utara Tuhan Kami rindu Tuhan Injin-Mu boleh diberitakan Tuhan Di Korea Utara Tuhan Sehingga semakin banyak Tuhan Anak-anak-Mu Tuhan Yang boleh dimenangkan di Korea Utara Tuhan Sehingga mereka juga boleh mengenal firman-Mu Mereka boleh Menerima Engkau Tuhan Sebagai satu-satunya jurus Selamat di dalam kehidupan mereka Tuhan Kami mau selatkan Tuhan Korea Selatan, Korea Utara Tuhan Di dalam tangan-Mu Kami juga rindu Tuhan Berdoa secara khusus Untuk gereja kami Tuhan Untuk biaya isi Korea Tuhan Gereja di mana Engkau Juga tempatkan kami saat ini Tuhan Untuk kami saling bertumbuh Iman saling support Satu dengan yang lainnya Tuhan Kami pertama-tama Tuhan Mau berdoa Tuhan Untuk pemimpin gereja kami Tuhan Dari Pastor Niko Pastor Johan Pastor Harun Dan juga Pastor kami Di tempat ini Tuhan Untuk Pastor Dedy dan Jesus Tuhan Kami rindu Tuhan Kau semakin pakai kehidupan mereka Tuhan Di dalam pelayanannya Tuhan Sehingga mereka boleh semakin banyak Tuhan Menjaga ojiwa Tuhan Kau yang berkati Limpasi Tuhan Segala hikmatmu Tuhan Dalam kehidupan mereka Tuhan Juga kami berdoa Tuhan Untuk gembala-gembala kul Yang ada di tempat ini Tuhan Kiranya mereka juga Semakin kompakai Tuhan Di dalam pelayanannya Tuhan Dalam pengembalaan Tuhan Di tempat ini Tuhan Juga untuk jemaah di IC Tuhan secara khusus Kami berdoa Tuhan Untuk yang studi Untuk yang bekerja Tuhan Apapun yang Engkau rancangkan Tuhan Kami yakin dan percaya Itu adalah baik Tuhan Untuk setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau selamat Doa-doa kami Tuhan ke dalam tanganmu Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan berdoa Dan berdoa syukur Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus selamat menikmati 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 Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan Kedanyaan Kau yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Hanya terarah kepadamu saja Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus kami mau serahkan Ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tanganmu Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Sejak kita yang percaya kita katakan Amin Mari saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri Tuhan Yesus adalah sahabat kita, amin saudara-saudara Mari kita nyanyikan lagu ini Hidup yang kupilih Hidup yang kupilih Membuatku berani Karena Yesus Tuhan Tentang ku percaya Dan berharap Buka mataku Lihat sendiriku Ku harus menatakan Kelantarannya yang kau melepaskan Karena kuasamu Karena kelebatanmu Oh-oh-oh-oh Ku tak mampah bakukan Benverkara bustan Jangan kau jadi jangan Yesus Kau rasalah baku Yesus Kau yang mana selalu beratkan Isisipu Kau sungguh Ku maku Oh-oh-oh Yesus Kau rasalah baku Yesus Kau yang patah dan cemu-cemu Isisipu Kau suka ku aku Imi yang penting Imi yang ku pilih Untuk dua rati Karena Yesus Tuhan Tampak ku berjaya dan berharap Tumpah mataku Tidak sedikit ku Aku harus menangat Kainan anaya Iang mengembangkan Kamu harus menangat Kamu harus menangat Kamu harus menangat Kainan anaya Kau suka ku Iya, kamu sudah menangat Tidak sedikit ku Tidak sedikit ku Tidak sedikit ku Tidak sedikit ku Dicisi ku, kau sungguh ku aku Oh, oh, Yesus, kau dan salabanku Yesus, kau dan bahagian tujuan Dicisi ku, sungguh ku aku Yesus, kau dan salabanku Yesus, kau dan bahagian tujuan Dicisi ku, kau sungguh ku aku Oh, oh, Yesus, kau dan salabanku Yesus, kau dan bahagian tujuan Dicisi ku, sungguh ku aku Oh, oh, Yesus, kau dan salabanku Yesus, kau dan bahagian tujuan Dicisi ku, sungguh ku aku Buatku, oh Yesus, kau adalah sahabatku Yesus, kau yang sabar dan jemuk-jemuk Di sisi ku, kau super buatku Kau sangat beratku, beratkan di sisi kudu Kau sangat beratku, selama-lamanya Kau sangat beratku, beratkan di sisi kudu Selama-lamanya Selama-lamanya Kau sangat beratku, 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 selama-lamanya Ternyai liat mata Yang tak pernah Tidengah melingat Yang tak pernah Simpul di dalam hati Seperti sediakannya Bagi yang mengasihi dia Alasanku Melakukan Segala perkara Lulusan dan semuanya Pasannya tidak berubah Alasanku Melakukan Segala perkara Lulusan dan semuanya Pasannya tak berubah Lulusan dan semuanya Lulusan dan semuanya Lulusan dan semuanya Pasannya tak berubah Jemaat boleh dulu Kita akan menangankan beberapa pengumuman Yang pertama Untuk renungan BIC Korea Dapat diakses di Bicsold.wordpress.com Setiap harinya Lalu Minggu ini kita akan ada pool Kembali lagi Hari Rabu Jam 8 malam Bersama Pastor Vivi Susanto Dari BCS Singapura Jadi Jangan lupa Untuk join Teman-teman Dan Sebenarnya kita akan memberikan Persembahan kita Saya mengundang Petugas persembahan Boleh maju ke depan Tadi kita angkat Persembahan kita Kita berdoa Ya Bapak Dalam surga Tuhan Kami mau mengucap syukur Tuhan Buat setiap berkat Dan Hikmatmu Tuhan Yang kau limpahkan Dalam kehidupan kami Tuhan Kami Yakin Tuhan 100% dari kehidupan kami Itu adalah milikmu Tuhan Dan kalau Sedikit dari apa yang Kami punya Tuhan Kami ingin persembahkan Tuhan Pada sore hari ini Kiranya Engkau yang berkati Tuhan Setiap tangan-tangan Yang akan memberikan Persembahan Tuhan Kiranya persembahan ini Tuhan Boleh berkenan Di hadiratmu Dan kiranya juga Persembahan ini Tuhan Boleh Semakin dipakai Untuk memperlebar Kerajaanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mau serahkan Persembahan kami Kedalam tanganmu Hanya dalam satu Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Alhamdulillah Terima kasih Tuhan 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yesus Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Kiraan perasaan Amin Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Dengan roh kudus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati dibaptis Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam komunitas gereja mula-mula Atau jemaat mula-mula Kita tahu hari ini adalah hari lahirnya Gereja secara universal Gereja yang dinubuatkan oleh Yesus Di Injil Matius pasal 16 ayat 15-18 itu Tergenapi di hari ini saudara ya Di hari pencurahan roh kudus Nah hari ini kita mau belajar Ada dua gaya hidup Dari komunitas rohani Komunitas orang percaya Kita mau belajar dari teladan Gereja mula-mula Atau jemaat mula-mula Siapkan catatan saudara Karena kita semua adalah murid Yesus Dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah Belajar Belajar kebenaran firman Dengan kita mencatat itu artinya kita menghormati firman Dengan kita mencatat itu artinya kita serius dengan firman Dengan kita mencatat itu artinya kita memang mau melakukan firman Dan membagikannya kepada orang lain Dan percayalah jika saudara lakukan itu secara konsisten dan persisten Maka saudara akan bertumbuh dewasa secara rohani Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus Karena di gereja ini saudara akan digembalakan Untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus Dengan visi raise up, reach out, impact Baik saudara yang pertama Gaya hidup dari komunitas orang percaya Atau komunitas rohani adalah Hidup dalam ketekunan Katakan ketekunan? Ketekunan Ayat 42 Saya baca sekali lagi Sarasul pasal 2 ayat 42 Berkata Mereka bertekun Mereka bertekun Mereka bertekun dalam 4 hal Mereka bertekun dalam 4 hal saudara ya Pertama Pengajaran rasul-rasul Yang kedua Persekutuan Ketiga Memecahkan roti Dan yang keempat Mereka bertekun dalam doa Nah saudara kata bertekun Itu menggunakan bahasa Yunani Kata Yunani Proskartereo Yang artinya devoted Nah terjemahan bahasa Inggris itu Tepat sekali Menterjemahkannya Devoted Dikatakan dalam bahasa Inggris And they devoted Themselves To the apostles' teaching And the fellowship To the breaking of bread And the prayers Saudara Kata bertekun Adalah Devoted Saudara Berdedikasi 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 Dedikasi Itu artinya memiliki Fokus Yang benar Fokus yang jelas Dan punya Daya tahan Yang berlangsung Secara Terus Menerus Itu artinya ketekunan Atau dedikasi Sekali lagi Ketekunan Atau dedikasi Adalah Sikap hati Yang memiliki Fokus Katakan fokus Fokus yang benar Fokus yang jelas Serta memiliki Daya tahan Yang berlangsung Secara Terus Menerus Sampai Akhir hidup Saudara Jadi seorang yang Bertekun Seorang yang Berdedikasi Itu adalah Seorang yang Pantang menyerah Katakan Pantang menyerah Mereka akan Konsisten Mereka akan Persisten Untuk terus Mempraktekan Gaya hidup Tersebut Secara Terus Menerus Sampai Akhir hidup Mereka Wah itu Bukan sesuatu Yang mudah Saudara Tetapi Kita belajar Dari Gereja Mula-mula Jemaat Mula-mula Mereka Adalah Komunitas Yang Bertekun Artinya Mereka Bukan hanya Bisa Memulai Sesuatu Dengan Baik Tetapi Mereka Juga Punya Kemampuan Untuk Menyelesaikan Tanggung jawab Mereka Sampai Pada Akhirnya Atau Finishing Well Yang Mereka Bisa Menyelesaikan Sampai Akhir Kita Semua Sudah Memulai Perjalanan Rohani Pada Saat Kita Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara Pribadi Perjalanan Rohani Atau Hidup Rohani Kita Dimulai Garis Start Sudah Kita Lampaui Dan Sekarang Kita Sedang Ada Perjalanan Menuju Garis Akhir Atau Garis Finish Dimana Banyak Ujian Godaan Tantangan Goncangan Sudah Yang Bisa Membuat Kita Lemah Putus Asa Tawar Hati Tapi Kalau Kita Punya Komunitas Dan Kita Bertekun Bersama Sama Maka Saya Berdoa Kita Semua Bisa Menyelesaikan Pertandingan Iman Kita Sampai Garis Akhir Amen Tidak Satupun Yang Terhilang Tidak Ada Satupun Yang Lumput Dari Hadapan Tuhan Kita Semua Akan Bertemu Dengan Yesus Adalah Pengajaran Rasul Rasul Bertekun Dalam Pengajaran Para Rasul Artinya Sudara Gereja Mula-mula Setelah Mereka Penuh Dengan Rokudus Mereka Semua Bertekun Dalam Kebenaran Firman Tuhan Dalam Pengajaran Rasul Rasul Mereka Belajar Bersama-sama Belajar Bagaimana Menjadi Murid Yesus Yang Sejati Bagaimana Hidup Sebagai Murid-murid Tuhan Yesus Dan Mereka Belajarnya Kepada Para Rasul Kenapa Belajarnya Kepada Para Rasul Karena Para Rasul Adalah Saksi Mata Langsung Tuhan Yesus Mereka Adalah Orang-orang Yang Hidup Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Mereka Melihat Secara Fisik Tuhan Yesus Mengajar Tentang Kebenaran Jadi Para Rasul Adalah Saksi Mata Dan Itu Sebabnya Orang-orang Ini Belajar Kebenaran Tentang Tuhan Yesus Dari Sumber Yang Potentik Yaitu Para Rasul Yang Hidup Bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Sudara Ini Adalah Ciri Dari Gereja Yang Sehat Komunitas Yang Sehat Salah Satu Cirinya Adalah Mereka Punya Kerinduan Akan Firman Tuhan Saya Sebut Dengan Truth Encounter Perjumpaan Dengan Kebenaran Komunitas Rohani Yang Sehat Itu Adalah Komunitas Yang Punya Hati Yang Lapar Dan Haus Akan Kebenaran Firman Tuhan Mereka Punya Kerinduan Untuk Merenungkan Firman Secara Pribadi Dan Juga Secara Korporat Bersama-sama Itu sebabnya Dalam setiap Pertemuan Ibadah BIC Korea Saya Pastikan Kita Semua Merenungkan Firman Baik Itu Di Doa Pelayan Sunday Service Selalu Ada Firman Yang Dibagikan Firman Yang Berpusat Kepada Tuhan Yesus Kristus Karena Itu Adalah Ciri Dari Gereja Atau Komunitas Yang Sehat Yang Kuat Yang Bertubu Dan Berbuah Berjumpa Dengan Kebenaran Akan Mengubah Hidup Saudara Berjumpa Dengan Kebenaran Akan Membebaskan Hidup Saudara Berjumpa Dengan Kebenaran Akan Menyembuhkan Memulihkan Menguatkan Meneguhkan Hatimu Sehingga Engkau Tetap Keluar Sebagai Pemenang Bahkan Lebih Dari Pemenang Di Hari Terakhir Di Masa Yang Sukar Seperti Sekarang Ini Saudara Yang Kedua Mereka Bertekun Dalam Persekutuan Katakan Persekutuan Kata Persekutuan Bahasa Yunaninya Adalah Koinonia Koinonia Itu Secara Huruf Yang Memiliki Dua Arti Koinonia Atau Persekutuan Artinya Yang Pertama Adalah Berpartisipasi Katakan Berpartisipasi Yang Mengambil Bagian Dalam Suatu Pekerjaan Persekutuan Adalah Saat Anggota Anggotanya Tidak Menjadi Penonton Yang Hanya Bisa Melihat Dan Mengkritik Tapi Tidak Melakukan Apa Apa Persekutuan Atau Koinonia Yang Benar Adalah Semua Orang Terlibat Dalam Pekerjaan Tuhan Tidak Ada Yang Anggur Tidak Ada Yang Hanya Jadi Penonton Dan Pengamat Atau Mengkritik Saja Tapi Semua Ikut Ambil Bagian Semuanya Bersama Sama Bekerja Sama Untuk Melakukan Pekerjaan Tuhan Kita Tau Hati Tuhan Adalah Jiwa Jiwa Hati Tuhan Adalah Jiwa Jiwa Pergi Kata Yesus Jadikan Semua Bangsa Muridku Dan Untuk Bisa Menjadikan Semua Bangsa Muridku Tidak Bisa Dilakukan Oleh Superman Atau Superwoman Ya Tidak Bisa Saudara Tapi Itu Bisa Dilakukan Dengan Super Team Harus Ada Orang Orang Yang Mau Terlibat Bersama Sama Gak Bisa Dilakukan Hanya Dengan Satu Orang Pendeta Sudara Untuk Memenangkan Jiwa Memuridkan Tidak Bisa Sudara Tetapi Harus Ada Komunitas Orang Orang Yang Sama Sama Bekerja Sama Memenangkan Jiwa Bagi Tuhan Yang Satu Mendoakan Yang Satu Memberi Perhatian Yang Satu Ajak Ngobrol Yang Satu Orang Bisa Terima Yesus Dibaptis Itu Karena Terlibat Dan Kita Bersyukur Karena Di BIC Saya Tidak Sendirian Saya Bersama Dengan Orang Yang Ikut Bantu Saya Memperhatikan Jiwa Jiwa Membawa Teman Teman Mereka Dan Masuk Dalam Komunitas Komunitas Kita Sudah Baptis 24 Orang Dan Kita Akan Baptis Satu Orang Lagi Minggu Depan Luis Kita Baptis Jadi Jumlahnya 25 Orang Sudah Dan Dari latar Belakang Macam Sudah Tidak Semua Dari latar Belakang Agama Kristen Tidak Banyak Sekali Jiwa Jiwa Baru Yang Tuhan Percayakan Di Gereja Ini Dan Saya Tahu Semua Itu Terjadi Bukan Karena Saya Tetapi Karena Tim Karena Orang Orang Yang Terlibat Berpartisipasi Ikut Ambil Bagian Dalam Pekerjaan Tuhan Yang Besar Juga Pelayanan Ibadah Ini Lihat Ada Orang Orang Yang Terlibat Dalam Ibadah Sehingga Sudah Bisa Menikmati Pujian Penyembahan Karena Tim Pujian Penyembahan Ada Operator Multimedia Ada Live Ada Asher Ada Orang Orang Yang Berfikir Bersama Sama Membuat Gereja Ini Semakin Menyenangkan Tuhan Ada Operator Sound Sistem Dan Lain Sebagainya Kita Melihat Yang Kedua Arti Persekutuan Sudah Adalah Berkontribusi Atau Membagi Apa Yang Kita Punya Dengan Orang Lain Persekutuan Itu Artinya Kita Membagi Apa Yang Kita Punya Membagi Apa Yang Kita Miliki Itu Artinya Persekutuan Persekutuan Itu Kita Membagi Hidup Kita Kasih Kita Perhatian Kita Pemikiran Kita Tenaga Kita Dan Harta Kita Harta Keuangan Kita Dimana Harta Berada Di situ Hatimu Berada Jadi Membagi Segala Sesuatu Doa Daya Dana Pada Orang Orang Yang Membutuhkan Dan Perhatikan Sudara Contoh Dari Gereja Mula Mula Pada Saat Jemaat Mula Mula Ini Bertekun Dalam Persekutuan Alkitab Catat Mereka Dengan Sukarela Tanpa Paksaan Selalu Ada Dari Mereka Yang Menjual Harta Miliknya Dan Membagi Bagikannya Kepada Orang Yang Membutuhkan Ayat 45 Saya bacakan Selalu Ada Dari Mereka Menjual Harta Miliknya Lalu Membagi Bagikannya Kepada Semua Orang Sesuai Dengan Keperluan Masing-masing Kisah Rasul 2 Ayat 45 Sudara Gaya Hidup Memberi Ini Dipraktekan Oleh Jemaat Mula Mula Dan Ini Merupakan Hasil Pekerjaan Roh Kudus Inilah Bedanya Gereja Mula Mula Dengan Komunisme Saya tadi Pikir Ini Apa Komunisme Kalau Komunisme Itu Eksternal Mereka Dipaksa Untuk Berbagi Mereka Dipaksa Karena Peraturan Negara Orang-orang Dipaksa Untuk Memberi Supaya Terjadi Prinsip Kesamarataan Itu Komunisme Tapi Di gereja Mula-mula Tidak Ada Paksaan Tidak Ada Kewajiban Gereja Juga Tidak Beri Peraturan Gereja Tidak Memberi Peraturan Untuk Orang-orang Ancam Atau Dikeluarkan Dari Gereja Tidak Ada Baca di Alkitab Tidak Ada Tidak Ada Kewajiban Tidak 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 Peraturan Apapun Tetapi Orang-orang Percaya Dengan Suka Cita Dengan Gembira Dengan Tulus Hati Dari Hati Mereka Yang Terdalam Mereka Memberi Ketika Mereka Melihat Ada Kebutuhan Orang-orang Yang Membutuhkan Karena Saya Baca Komenteri Bahwa 3000 Orang Yang Percaya Yesus Itu Mayoritas Orang-orang Miskin Jadi Secara Keuangan Mereka Tidak Kuat Cukup Banyak Orang-orang Miskin Bergabung Di Jemaat Mula-mula Itu Sebabnya Orang-orang Yang Punya Berkat Tuhan Mereka Tidak Berdiam Diri Supaya Terjadi Keseimbangan Dalam Jemaat Itu Menjual Harta Mereka Dan Sekali Lagi Tidak Semua Jemaat Jual Harta Mereka Buktinya Apa? Buktinya Kalau sudah Baca Di Kisah Rasul Ini Mereka Masih Berkumpul Di Rumah Masing-masing Artinya Mereka Masih Punya Aset Tidak Semua Orang Jual Aset Hanya Beberapa Orang Saja Yang Jual Aset Jual Harta Milik Supaya Terjadi Yang Keseimbangan Dan Ini Dipraktekan Dalam Jemaat Di Gereja Gereja Berikutnya Kalau sudah Baca Salah satu Contohnya Gereja Korintus Jemaat Di Korintus Juga Mempraktekan Prinsip Yang Dipraktekan Oleh Jemaat Mula-mula 2 Korintus 8 Ayat 13 14 Dikatakan Sebab Kamu Dibemani Bukanlah Supaya Orang-orang Lain Mendapat Keringanan Tetapi Supaya Ada Di Prinsipnya Keseimbangan Maka Hendaklah Sekarang Ini Kelebihan Kamu Kamu Yang Mencukupkan Kekurangan Mereka Agar Kelebihan Mereka Kemudian Mencukupkan Kekurangan Kamu Supaya Ada Ini Prinsipnya Keseimbangan Yang kedua Yang ketiga Maksud saya Yang ketiga Bertekun Dalam Memecahkan Roti Katakan Memecahkan Roti Ya Dikatakan Sudara Di Ayat 42 Dan 46 Mereka Selalu Berkumpul Untuk Memecahkan Roti Dan Berdoa Mereka Memecahkan Roti Di rumah Masing-masing Secara Bergilir Dan Makan Ini kita lakukan kan Setiap hari Sabtu Ini Alkitab Bia Sudara Makan Bersama Itu Alkitab Bia Makan Bersama Dengan Gembira Dan Dengan Tulus hati Saya Mencoba Bagaimana BIC Korea Itu bisa Meneladani Jemaat Mula-mula Sudara Saya mencoba Itu Sebabnya Kita Ada Acara Makan Makan Gereja-Gereja Korea Juga praktekan Itu Setelah Selesai Ibadah Mereka Punya Ruangan Untuk Fellowship Makan Betul Sekali Gereja-Gereja Korea Gereja Indonesia Masih belum Melakukan Semua Tapi Gereja-Gereja Korea Mengikuti Teladan Dari Jemaat Jemaat Mula-mula Makan Itu Alkitab Amin Sudara Makan Bersama-sama Dengan Gembira Dengan Tulus hati Ternyata Sudara Itu adalah Bagian Integral Dari Ibadah Yang Mereka Lakukan Orang-orang Yahudi Itu Makanan Pokoknya Bukan Nasi Kalau Orang Indonesia Makanan Pokoknya Nasi Tapi Kalau Orang Yahudi Itu Makanan Pokoknya Adalah Roti Sudara Itu Sebabnya Waktu Yesus Pencoba Di Padang Burun Iblis Menggoda Yesus Dan Manusia Hidup Bukan Hanya Dari Roti Kalau Yesus Di Indonesia Yesus Bukan Hanya Dari Nasi Tapi Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Karena Roti Memang Makanan Pokoknya Orang-orang Yahudi Dan Mereka Minum Anggur Anggur Itu Salah Minuman Umum Dalam Perjauhan Makan Bersama-sama Di Roti Dan Anggur Adalah Lambang Persekutuan Kita Dengan Tubuh Dan Darah Yesus Jadi Itu Dilakukan Setiap Hari Nah Gereja Katolik Melakukannya Setiap Minggu Kalau Kita GBI Peraturannya Setiap Bulan Sebenarnya Memang Bebas-bebas Saja Sudara Juga Boleh Pok Lakukan Perjamuan Kudus Di rumah Sunara Masing-masing Suami-istri Mungkin Roti Anggur Mengingat Tubuh Dan Darah Yesus Karena Di Waktu Itu Mereka Makan Bersama Mengingat Tubuh Dan Darah Yesus Tidak Dilakukan Secara Formal Seperti Gereja Sekarang kan Formal Banget Pertanya Di Buk 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 Formal Kalau Di Waktu Itu Di Jemaat Mula-mula Engga Jadi Saat Mereka Sedang Makan Bersama Mereka Lihat Ada Roti Mereka Lihat Ada Anggur Mereka Langsung Bersama-sama Secara Korporat Merenungkan Pengorbanan Yesus Dalam Situasi Yang Tidak Formal Itu Yang Terjadi Tapi Gak Apa-apa Kita Secara Formal Juga Baik Supaya Jemaat Belajar Sungguh-sungguh Untuk Menghayati Dan Menghormati Tuguh Dan Darah Yesus Yang Dilambangkan Dengan Roti Dan Anggur Yang Yang Keempat Mereka Bertekun Dalam Doa Itu Sebabnya Hari Sabtu Ada Menara Doa Dimana Para Pelayan Datang Bersama-sama Di rumah Misi Sesuai Dengan Jemaat Mula-mula Di rumah Di rumah Kita Sama-sama Berdoa Secara Korporat Saya Mengajak Satu Sama Lain Ayo Sama-sama Kita Konser Doa Kita Doa Bersama-sama Karena Memang Gereja Mula-mula Atau Jemaat Mula-mula Adalah Komunitas Yang Kuat Di dalam Doa Bersama Dalam Doa Secara Korporat Dan Gereja Lahir Juga Karena Doa 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 Hujan Penyembahan Siang Dan Malam Memenuhi Mereka Petrus Kompon 3000 Gereja Lahir Jadi Gereja Lahir Karena Doa Gereja Bisa Memenangkan Jiwa Juga Karena Doa Gereja Bisa Bertunggu Dewasa Juga Karena Doa Ketika Petrus Di penjara Jemaat Mendoakan Satu sama lain Saling Mendoakan Sehingga Penganyayaan Penderitaan Tidak Membuat Iman Mereka Lemah Tapi Justru Iman Mereka Tetap Bertambah Kuat Semakin Ditekan Semakin Ditindas Mereka Semakin Bermultiplikasi Nah Sudah Yang Yang Kedua Yang Terakhir Kita Membelajar Gaya Hidup Komunitas Orang Percaya Adalah Hidup Dalam Kesatuan Hati Katakan Kesatuan Hati Ayat 46 Berkata Dengan Bertekun Berdedikasi Dan Dengan Sehati Sehati Mereka Berkumpul Tiap Hari Setiap Hari Sudah Ya Saya pikir Mereka Gereja Kode Tiap Hari Ada Kebaktian Mungkin Mereka Kumpul Tiap Hari Sudah Nah Gaya Hidup Komunitas Orang Percaya Adalah Hidup Dalam Kesatuan Hati Sehati Atau Unity Nah Sudah Perlu Tahu Jemaat Mula Mula Ini Terdiri Dari Berbagai Macam Orang Yang Berbeda Beda Cara Pikirnya Beda Kepentingannya Beda Ya Tapi Yang Menarik Adalah Mereka Bisa Sehati Saya Coba Kok Bisa Yang Beda Beda Cara Berpikir Yang Berbeda Kepribadian Berbeda Apa Namanya Karakter Dan Lain Sebagainya Kok Bisa Mereka Ini Hidup Dalam Kesatuan Hati Sudah Saya Yakin Sekali Karena Mereka Bersama Sama Bersepakat Untuk Hanya Memiliki Satu Patokan Dalam Hidup Mereka Bahasa Inggris Itu Point Of Reference Mereka Hanya Punya Satu Patokan Yaitu Tuhan Yesus Kristus Karena Kalau bicara Kepentingan Semua punya Kepentingan Yang Berbeda Beda Kalau Bicara Kepribadian Semua punya Kepribadian Yang Berbeda Dari Kalau Orang Saling Paksa Kepentingannya Yang Harus Jadi Nomor Satu Yang Lain Akan Enak Aja Kepentingan Kalau Semuanya Bicara Soal Kepentingan Masing-masing Perbedaan Terus Yang Dibahas Maka Tidak Akan Pernah Bisa Sebuah Komunitas Itu Bersatu Harus Sepakat Dulu Kita Hanya Punya Satu Standar Satu Patukan Point Of Reference Kita Hanya Satu Jesus At The Center Of E All Harus Gitu Jesus At Di dalam Gereja Patukan kita Hanyalah Yesus Kristus Itu yang bisa Mempersatukan kita Hanya itu yang bisa Mempersatukan kita Sudara Ketika kita Sama-sama Percaya Yesus adalah Tuhan Kita Percaya Yesus adalah Juru Selamat Kita Percaya Yesus adalah Mesias Yang diurapi Raja Kita Percaya pada Kematian Yesus Kita Percaya pada Kebangkitan Yesus Kita Percaya Dan kita Meneladani Pikiran Yesus Perasaan Yesus Kehendak Yesus Karakter Yesus Baru Gereja Komunitas Itu bisa Bersatu Ya Hidup Dalam Unity Pada Saat Kita Semua Mengambil Keputusan Menjadikan Tuhan Yesus Sebagai Pusat Hidup Kita Christ Is The Center Of Our Unity Ketika Kita Berfokus Hanya Pada Tuhan Yesus Dan Bukan Pada Kepribadian Kita Pengalaman Kita Kepentingan Kita Maka Barulah Kita Bisa Unity Sudara Ini Sebuah Pelajaran Yang Bagus Buat Sudara Yang Sering Banget Konflik Sama Orang Lain Yang Kita Coba Mau Belajar Gimana Caranya Supaya Kita Bisa Unity Filipi Pasal 2 Ayat 1 5 Ayat 1 Dikatakan Jadi Karena Dalam Kristus Ada 5 Hal Kalau Sudara Ada Di Dalam Kristus Ada 5 Hal Yang Terjadi Dalam Hidup Sudara Yang Pertama Ada Nasehat Encouragement Ada Penghiburan Kasih Comfort Ada Persekutuan Roh Dan Ada Kasih Mesrah Dan Ada Compassion Belas Kasihan Jadi Kalau Sudara Benar Benar Ada Di Dalam Kristus Sudara harus Tahu Kristus Punya 5 Hal Nasehat Encouragement Penghiburan Kasih Comfort Ada Persekutuan Ada Kasih Mesrah Dan Ada Belas Kasian Compassion Mercy It's Anders Dan Yang Ayat 2 Dikatakan Karena Itu Sengkurnakanlah Sukacitaku Dengan Ini Hendaklah Kamu Sehati Sepikir Satu Kasih Satu Jiwa Satu Tujuan Oneness Ayat 3 Dengan Tidak Mencari Kepentingan Sendiri Atau Kujian Yang Sia Sia Sebaliknya Hendaklah Dengan Rendah Hati Yang Seorang Menganggap Yang Lain Lebih Utama Daripada Dirinya Sendiri Dan Janganlah Tiap Tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Kalau sudah Terus Mendahulukan Kepentinganmu Sendiri Pasti Bentrok Sama Orang Coba Kalau sudah Terus Menomor Satukan Kepentingan Sendiri Sama Siapa Sama Siapa Saja Bertetara Sama Keluarga Cocok Sama Teman Tidak Cocok Orang-orang Gereja Pendeta Tidak Cocok Sama Atasan Profesor Dosek Tidak Cocok Karena Terus Kepentinganmu Sendiri Yang Tidak Bisa Hidup Berkomunal Tetapi Perhatikanlah Kepentingan Orang 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 lain Ayat 5 Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Ini bicara Hidup komunitas Hidupmu Ber Bersama Bukan Sendirian Karena Kita bilang Tidak Baik Kalau manusia Itu Seorang Kiri Saja Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Reversinya Siapa Bukan Pendek Bukan Nedi Santoso Bukan Susan Sanz Susanti Maksud saya Tetapi Tuhan Yesus Kristus Ya Amen Nah Saya coba Jelasin Secara Cepat Dari Ayat 3 Dan 4 Ini Ada Dua Ayat Yang saya Mosoroti Ayat 3 Dan 4 Kita bisa Lihat Ada Dua Hal Yang Bisa Merusak Unity Dan Ada Dua Hal Yang Bisa Memperkuat Unity Ada Dua Hal Yang Bisa Merusak Unity Dan Ada Dua Hal Yang Bisa Memperkuat Unity Sudah Nanti Mau Menikah Pun Sudah Harus Praktekan Prinsip Ini Yang Menikah Dua Jadi Satu Sudah Ya Ini Prinsip Bukan Hanya Komunitas Orang Percaya Tapi Juga Dalam Pernikahan Dalam Keluarga Oke Yang Pertama Dua Hal Yang Bisa Merusak Unity Atau Dua Hal Yang Bisa Merusak Hubungan Tadi Saya Sudah Sempat Mention Selfish Ambition Selfish Ambition Bahasa Indonesianya Itu Kepentingan Diri Sendiri Bahasa Indonesia Do Nothing From Selfish Ambition Nah Saudara Pada Saat Saudara Menjadikan Diri Saudara Pusat Bukan Yesus Pusat Tapi Dirimu Yang Jadi Pusat Pusat Dari Segala Sesuatu Percayalah Saudara Nggak akan Kena bisa Unity Sama Orang Lain Pada Saat Saudara Berkata Saya Nomor Satu Bukan Yesus Tapi Saya Nomor Satu Artinya Apa Semua Orang Harus Ikut Kemauan Saya Semua Orang Harus Ikut Keinginan Saya Coba Lakukan Itu Maka Hubungan Pasti Rusak Sama Siapa Saja Ketika Semua Orang Harus Ikut Apa Yang Saya Mau Saya Inginkan Harus Mendahulukan Kepentingan Saya Me Is The Enemy Of Us I Is The Enemy Of We Anggap Hubungan Akan Rusak Ketika Me Myself And I Be The Center Of The Relationship Pada Saat Me And I Menjadi Nomor Satu Us And We Pasti Hancur Ini Prinsip Umum Dalam Relationship Dengan Orang Lain Coba Kita Lihat Yaakobus Pasal 4 Ayat 1 2 Yuk Kita Baca Bersama 2 3 Dari Manakah Datangnya Sengketa Dan Pertengkaran Di Antara Kamu Bukankah Datangnya Dari Selfish Ambition Hawa Napsumu Yang Saling Berjuang Dalam Tubuhmu Kamu Mengingini Sesuatu Perhatikan Tetapi Kamu Tidak Memperolehnya Lalu Kamu Bunuh Ya Kamu Membunuh Membenci Lalu Kamu Iri Hati Tetapi Kamu Tidak Mencapai Tujuanmu Maka Akibatnya Kamu Bertengkar Dengan Orang Lain Kamu Berkelahi Dengan Orang Lain Lihat Akar Dari Pertengkaran Perkelahian Dengan Orang Lain Adalah Hawa Napsu Selfish Ambition Itu akan Merusak Sebuah Relationship Yang Kedua Yang Bisa Merusak Relationship Yang Yang Sia Sia Atau Self Glory Bahasa Inggrisnya Don't Try To Impress Others Dengan Tidak Mencari Kepentingan Sendiri Atau Puji Pujian Yang Sia Sia Don't Try To Impress Others Saudara Manusia Itu memang Saya juga Nggak luput Dari ini Saya juga Harus Jaga Hati Pujian Itu Saudara Ketika Kita Mau Pujian Kita Gila Pujian Gila Hormat Kita Lapar Dan Haus Akan Pujian Dari Orang Lain Kenapa Karena Kita Merasa Dili Kita VIP Very Important Person Ada Orang Orang Seperti Itu Secara Psikologi Nggak Stabil Jadi Mereka Tuh Kepingin Banget Dipuji Orang Karena Kepinter An Kepandainya Kepandainya Lo yang Pinter Pinter Banyak Yang Pinter Jemaat Saya Jemaat Biasi Koren Banyak Yang Pinter Pinter So Jaga Hati Dengan Kepinter Dan Kepandainya Gitu Saudara Ada Orang Yang Yang Dipuji Karena Kecantikannya Itu Plastic Surgery Sangat Laku Karena Ini Bukan Soal Sekedar Meremake Remake Tapi Ini Soal Gambar Diri Yang Rusak Edu Pernah Ketemu Orang Yang Cantik Ya Edu Tapi Dia Selalu Bilang Dirinya Jelek Dan Edu Pusing Saya Dikasih Dan Memang Cantik Orang Korea Dan Banyak Yang Seperti Itu Tetap Merasa Dirinya Jelek Bukan Hanya Orang Korea Orang Indonesia Juga Banyak Orang Orang Di seluruh Dunia Ini Yang Rusak Gambar Dirinya Yang Mereka Merasa Berharga Kalau Punya Standar Kecantikan Tertentu Dan Standar Kecantikan Itu Terus Berubah Kalau Surah Ngikutin Standar Kecantikan Media Sosial Itu Jadi Kayak Drugs Gak Pernah Puas Ganti Terus Hidung Mata Kulit Apa Segala Macem Karena Media Sosial Terus Mengupdate Standar Kecantikan Dan Lain Sebagainya Hati Ada Orang Yang Kepingin Dipuji Karena Penampilannya Karena Kekayaannya Karena Prestasinya Ada Juga Yang Karena Kerohaniannya Karena Kebaikannya Karena Kesalahannya Karena Pelayanannya Ya bisa juga Pendeta juga Enggak Kebal Tim pelayan Juga Enggak Kebal Terhadap Virus Ini Virus Ini Saya bilang Kita semua Enggak Kebal Karena Memang Pada dasarnya Kejatuhan manusia Dalam dosa Kenapa Karena manusia Berpusat Kepada Diri Sendiri Akar Dosa Adalah Self Center Tidak Tidak Mau Diperintah Oleh Allah Dan Selama Saudara Terus Menganjar Self Glory Kemuliaan Atau Pujian Buat Diri Saudara Sendiri Saudara Selalu Kepingin Menunjukkan Kepada Orang Lain Kalau Saudara Lebih Tinggi Dari Mereka Saudara Lebih Pintar Dari Mereka Saudara Lebih Hebat Dari Mereka Saudara Lebih Kaya Saudara Lebih Berprestasi Saudara Lebih Baik Saudara Lebih Rohani Dan Lain Sebagainya Maka Saudara Tidak Mungkin Bisa Unity Dengan Orang Lain Yang Ada Satu Sama Lain Saling Iri Hati Karena Terus Komper 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 Terus Terus Membanding Bandingkan Diri Dengan Orang Lain Dan Melihat Kalau Ada Yang Sedikit Saingan Yang Lebih Tinggi Dia Coba Coba Jatuh Karena Dia Yang Lebih Tinggi Dan Itu Pertarungan Yang Gak Ada Habisnya Dan Itu Akan Membuat Dirimu Capek Seumur Hidup Depresi Kalau Jadinya Karena Terus Punya Standar Atau Tuntutan Yang Tinggi Dan Itu Terus Menerus Berubah Karena Standar Muka Yesus Kristus Karena Patokan Muka Yesus Tapi Dirimu Dan Manusia Itu Pada Dasar Setelah Jatuh Dalam Dosa Gak Berna Buas Lagi 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 Nah sekarang Kita akan belajar Dua hal Yang membangun Unity Dalam Komunitas Kita Kalau Sudah Mau Punya Relationship Yang Baik Dengan Orang Lagi Healthy Relationship With It's Others Sudah Mau Unity Dengan Orang Lain Maka Yang Pertama Ini Terjadi Dalam Segala Hubungan Sudah Bukan Hanya Di Gereja Sekali Lagi Aku Menikah Sudah Nanti Dalam Relationship Suami Istri Dengan Keluargamu Dengan Teman Kerjamu Dengan Teman Kampusmu Dengan Profesor Dosen Semua Ini Ini Prinsip Umum Sudah Mau Punya Relationship Unity Dalam Sebuah Komunitas Sudah Harus Punya Yang Namanya Humility Humility Bahasa Inggrisnya Be Humble Be Humble Be Humble Bilang Kalian Kiri Be Humble Saya ulang Ulang Supaya masuk Pikiran Bawah Sadar Be Humble Be Humble Be Humble Saya ulang Ulang Supaya Subconscious Mind Masuk Dalam Pikiran Bawah Sadar Be Humble Thinking Of Others As Better Than Ya Yourself Ini Musuhnya Self-centered Humility Itu Musuhnya Self-centered Sudah Musuh Bebuyutannya Self-centered Itu adalah Humility Sebaiknya Hendaklah Dengan Rendah Hati Yang Seorang Menganggap Yang Lain Lebih Utama Daripada Dirinya Sendiri Apa sih Yang dimaksud Dengan Humility Apakah Humility Harus Begini Nih Sudah Sebenarnya Cantik Nih Terus Ada orang Bila Kamu Cantik Enggak Aku Jelek Terus Sudah pintar Sudah memprestasi Kemudian Orang Selamat Kamu Pintar Enggak Aku Bodoh Aku Gobla Apa itu Yang dimaksud Dengan Rendah Hati Halo Terus Kita langsung Hapus Hapus Tulus Muji Emang Dia Cantik Kok Emang Dia Binter Kok Gitu Kan Harusnya Kita Ngomongnya Apa Terima Kasih Halo Berat Tuhan Harusnya Begitu Tapi Kebanyakan Oh Itu Gak Rendah Hati Harusnya Berkata Enggak Aku Celek Aku Bodoh Aku Enggak Berguna Tapi Ketika Dibilang Iya Emang Lo Jelek Wah Apa Kamu Bilang Loh Tadi Kita Coba Lihat Pasti Enggak Konsisten Ya Pasti Apa 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 Terima Orang Apakah Orang Rendah Hati So Rendah Hati Adalah Sebuah Sikap Hati Yang Saya Lihat Kalau Dalam Konteks Ini Ada Banyak Definisi Rendah Hati Tentunya Mengandalkan Tuhan Berharap Kepada Tuhan Itu Rendah Hati Sikap Hati Yang Mudah Dibentuk Mudah Dijajar Mau Berubah Itu Rendah Hati Yang Mau Belajar Sama Orang Lain Itu Rendah Banyak Tapi Kalau Dalam Konteks Ayat Ayat Ini Rendah Hati Tidak Terus Menerus Berpusat Kepada Diri Sendiri Karena Hukum Yang Terutama Loving God Loving Others Seperti Tidak 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 Terus Menerus Berpusat Kepada Diri Sendiri Tapi Sudah Juga Mulai Pikirkan Kepentingan Tuhan Dan Kepentingan Orang Lain Nah Sudah Dalam Keselamatan Kita Juga Diajari Prinsip Justification Pembenaran Karena Iman Alkitab Mengajarkan Bahwa kita Dibenarkan Bukan Karena Hasil Usaha Kita Bukan Hasil Pekerjaan Kita Tetapi Kita Dibenarkan Karena Iman Kasih Karunia Melalui Iman Kepada Kristus Siapa Kita Di dalam Kristus Jadi Allah Bapak Itu Memperhitungkan Kita Sebagai Orang Benar Bukan Karena Kebenaran Yang Kita Lakukan Tetapi Karena Kebenaran Yang Kristus Lakukan Karena Kristus Yang Mengerjakannya Itu Sebabnya Kita Yang Percaya Pada Kristus Kita Dikatakan Sebagai Orang Yang Benar Jadi Saudara Dan Saya Diselamatkan Karena Pengorbanan Yesus Kita Berharga Juga Karena Kita Berada Di Dalam Yesus Kita Bernilai Karena Kita Adalah Milik Kepunyaan Kristus Kita Adalah Anak Anak Allah Jadi Bebaskan Diri Saudara Dari Segala Bentuk Pilih Sistem Yang Salah Identitas Diri Yang Salah Berhentilah Memikirkan Diri Sendiri Terus Menerus Berhentilah Untuk Mengejar Atau Menunjukkan Kemuliaan Dan Kehebatan Diri Saudara Kepada Orang Lain Berhentilah Membanding Bandingkan Diri Dengan Orang Lain Dan Berhentilah Untuk Terus Lapa Dan Hauz Akan Pujian Dari Orang Lain Berhentilah Karena Kita Sudah Berharga Christ Is Enough Amen Kristus Itu Sudah Cukup Kita Gak Perlu Lain Pengakuan Dari Orang Lain Karena Orang Lain Itu Berubah Pengakuannya Saudara Ya Mereka Ternyata Punya Standar Yang Berbeda Beda Satu Dengan Yang Lain Humility Is The Key Of Unity There Is No Unity Without Humility Apa itu artinya Kerendahan Hati Adalah Kunci Dari Kesatuan Hati Gak Ada Kesatuan Hati Tanpa Kerendahan Hati Dari Sini Kita Coba Evaluasi Termasuk Saya Yang Saya Juga Belum 100% Kebal Terhadap Virus Yang Satu Ini Kesonggungan Self Lajus Ini Orang Kristen Ini Kebanyakan Hati Hati Virus Self Righteous Merasa Diri Benar Merasa Diri Baik Sehingga Terus Menuntut Menuntut Dan Menuntut Tuhan Untuk Melakukan Apa yang Kita Inginkan Apa yang Kita Mau Itu Hati 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 Bahaya Tapi Ini Jadi Sebuah Bahan Evaluasi Selama Sudah Memangu Hubungan Dengan Orang Lain Banyak Konflik Gak Coba Ya Ini Dijawab Di hati Dengan Keluarga Harmonis Gak Dengan Teman Teman Harmonis Gak Dengan Rokan Sekerja Dengan Atasan Dengan Sudara Sudara Seiman Dengan Pendeta Harmonis Gak Kalau Enggak Sudah Perlu Menevaluasi Kerendahan Hati Sudara Jangan Tutup Orang Lain Berubah Perubahan Selalu Dimulai Dari Diri Sendiri Dan Dimulai Dari Hal Hal Yang Kecil Dan Dimulai Sekarang Yang Bila Besok Karena Memang Hanya Orang Yang Mendah Hati Yang Bisa Unity Satu Sama Lain Bisa Menghargai Perbedaan Karena Kita Punya Point Of Reference Adalah Yesus Bukan Pengalaman Kita Bukan Kepinteran Kita Bukan Tapi Yesus Itu Sudara Kita Bisa Menghargai Dan Menghormati Orang Lain Dan Mujisan Terjadi Ketika Ada Kesatuan Hati Ini Adalah Level Hidup Yang Pertama Level Paling Rendah Itu Konflik Bertengkar Terus Itu Level Paling Rendah Naik Berikutnya Damai Naik Yang Paling Tinggi Unity Karena Kita Gak Bisa Unity Kalau Gak Damai Kevin Sharing Tentang Peacemakers In Community Ada Tujuh Saya Lupa Ada Ada Tujuh Nanti Tanya Sama Kevin Itu Prinsip Prinsip Yang Sangat Baik Berdoa Dulu Minta Pimpinan Tuhan Evaluasi Diri Punya Mentor Rohani Sharing Dan Banyak Saudara Dan Itu Adalah Moto Dari Community Of Love Nama Small Group Kita Kesatuan Hati Tunggu Bersama Baru Bisa Memenangkan Jiwa Karena Dunia Gak Bisa Melihat Yesus Kalau Kitanya Gak Sehati Dunia Itu Orang Gak Percaya Baru Bisa Tertarik Dengan Yesus Ketika Mereka Melihat Murid Murid Yesus Hidup Dalam Kasih Pengintimidasi Dunia Gak Baal Tertarik Saudara Halo Betul Dunia Lihat Kau Dalam Kami Ya Yang Kedua Gimana Caranya Supaya Kita Bisa Unity Kita Harus Memperhatikan Ini dia Interest In Others Interest Kita kan selalu Interestnya Sama diri kita Halo Halo Iyalah Raku Kita selalu Interestnya Sama diri kita Saudara Saya pernah baca Buku psikologi Ini bukan buku rohani Buku psikologi Dealing with people Dia bilang gini Saya masih ingat Sampai sekarang Saudara pengen Orang tertarik Sama saudara Ini ilmu psikologi Ya Manusia itu Sangat tertarik Sama dirinya sendiri Jadi kalau saudara Kepingin orang lain Tertarik sama saudara Gimana caranya Perhatiinlah Tanyakanlah Tentang dirinya Jangan dirimu Karena manusia itu Selalu tertarik pada Dirinya Ngerti gak sih Saya berbawa sama Edo Kalau saya Tinggal Edo suka sama saya Saya harus banyak Bertanya tentang Edo terus Kalau saya cerita Saya ini ya Pengalamannya Asang garamnya Dalam mengikut Tuhan Kamu tahu Saya ini Yang kalau ngomong Kalau bicara Wah orang-orang Saya Saya Lama-lama Ngomong saya Yang lalu Gue kapan Dirinya gue Tapi kalau misalnya Saya nanya Edo apa kabar Baik Gimana kerjaan Gimana keluarga Gimana ada Ada masalah Kalau terus Ngomongin dia Maka dia akan Impress Halo betul gak Itu psikologi Tapi Coba jadi praktekin Bener juga sih Saya juga punya temen Kalau ketemu saya Saya diem Dia ngomong Terus tentang saya Saya Ya bener sih 5 menit pertama Saya masih oke 15 menit Tuhan kuatkan saya 30 menit Oh anugerah Terus 40 menit 50 menit Satu jam Anugerah Muka Tidak pernah berubah Dia ngomong Terus tentang diri dia Ya Allah Cik Tuhan Yang malah dalam Sesi konseling Yes Tapi kan gak selalu Kita sesi konseling Kalau telah percaya Kalau biasa Kalau konseling Ya Kalau konseling Kita memang harus banyak Mendengarkan Betul Kalau konseling Kita yang harus banyak Mendengarkan Oke Ini ada sebuah Quotation yang saya kutip Sudara yang Yang berkata gini Bagus juga nih Quotationnya Orang yang terus Berusaha Mengejar kebahagiaan Bagi dirinya sendiri Gak pernah bahagia Jadi itu dia kayak Kupu-kupu Jadi kupu-kupu itu Semakin saudara kejar Seolah gak akan Pernah dapat Halo Betul Iya Kebahagiaan itu Ini bukan buku rohani Bukan Saya juga lupa nih Mutip dari mana Kita bukan buku rohani ya Research dari mana gitu Jadi Kalau saudara kejar terus Kupu-kupu Dia akan lari terus Jadi kalau saudara terus Kejar kebahagiaan Untuk dirimu sendiri Saudara gak akan pernah Bahagia Sebaiknya kalau saudara berusaha Membahagiakan orang lain Maka saudara Tiba-tiba Merasakan bahagia Damai sejahtera Karena memang itu Hukum yang Terutama Kasihilah Tuhan Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu Bahagia Kamu menemukan Makna hidup Kita diciptakan Untuk itu Ya kodrat kita tuh Memang loving God And loving people Loving God Loving others Udah Itu memang kodratnya kita Kalau kita keluar dari kodrat itu Kita tersiksa Depresi Stress Ya Memang banyak orang stress Depresi Disorder Macem-macem Ya karena gak melakukan itu Loving God And loving people Terus me Myself Lama-lama jadi Horslet Saudara Haleluya Saya akan akhiri Dengan ayat terkenal Filipi 2 Ayat 6 Sampai 8 Maaf Buka algetar Saudara ya Filipi 2 Ayat 6 Sampai 8 Filipi 2 Ayat 6 Sampai 8 Tadi ayat 5 Berkata Hendaklah kamu menaruh Pikiran dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Nah pertanyaannya Seperti apa Pikiran dan perasaan Yesus Kristus Ayat 6 Filipi 2 Ayat 6 Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus Dipertahankan Melainkan Telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya sendiri Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di Kayu saling Kayu saling Ayat 9 Itu sebutnya Allah sangat meninggikan dia Membindikan dia nama Di atas segala nama Lutut bertuah Lidah mengakui Saudara Tuhan Bagi keberan Ya The way to up is down Cara untuk sudah naik Adalah turun Sudah harus turun Yesus itu turun Apa yang dilakukan Yesus? Yesus itu pribadi yang rendah hati Itu dimulai ketika Yesus Mau turun derajat Dari sang pencipta Menjadi ciptaan Dari Allah sejati Setara dengan Allah Alkitab bilang Yesus itu setara Dengan Allah terhitung Bapak anak roh kudus setara Sehak ekat melekat dan sejajah Tapi Yesus mau turun derajat Sudara ya Inkarnasi Sang pencipta menjadi ciptaan Dia turun Mengambil rupa seorang hamba Hamba tau gak adanya hamba? Hamba itu gak punya hak Kenapa kita selalu bertengkar? Karena kita menuntut Hak Bener gak? Coba aja Hak aku diperhatikan Hak aku dilayani Hak aku dimaafkan Hak aku Mendapat ini, itu, itu, itu Macam-macam Hak-hak-hak-hak berantem Pasti berantem Karena nuntut hak Nah Yesus itu ngapasin hak dia Jadi hamba Jadi dia gak nuntut manusia Dia memberi dirinya Kepada manusia yang berdosa Kemudian dari lupa suram abad turun lagi Dengan mati di kayu salib Kayu salib itu tempat hukuman yang paling mengerikan di waktu itu Itu sangat memalukan dan sangat terhina Kalau sampai orang dihukum di atas kayu salib Dan Yesus mau lakukan itu Dan sebenarnya Yesus bisa saja menyerah Di kayu salib misalnya Hei kalau kau anak kalah turun Wah kalau saya yang jadi Yesus Dibilang, hei kalau kau anak kalah turun Wah saya turun Saya tampar itu prajurit Romawi satu-satu Saya panggil Bisa gak Yesus panggil ribuan malaikat datang Hancurin itu semua prajurit Romawi yang ngebully Bisa? Bisa banget Tapi kalau Yesus lakukan itu Saudara dan saya Binasa Jadi Yesus itu melihat saudara dan saya Maka dia tahan itu pakunya Dia tahan Sakit banget dia tahan Karena dia melihat saudara dan saya Madu Tuhan Yesus Dia cinta kita habis-habisan Dia sayang sama kita habis-habisan Dia tahan itu pakunya kota duri Sampai detik terakhir dia mati pun Dia tahan karena dia cinta sama kita Benerlah bu itu Karena kita Dia menderita We are the reason We are the reason Wah saudara Yesus rendah hati Dan sebagi kita gak bisa membandingkan kerendahan hati kita dengan kerendahan hati Yesus lah Karena kita bukan sang pencipta yang turun jadi ciptaan kan Kita kan sama-sama ciptaan Dan yang kita layani juga sama-sama ciptaan kan Yesus itu sang pencipta Turun melayani ciptaan Gak ada yang bisa lah Kerendahan hati Yesus mah Gak ada duanya Nah kita ini kan sama-sama melayani ciptaan Yang udah jatuh dalam dosa Tapi masih loh kita gak mau loh Melayani Padahal udah setara loh Banyak tetep gak mau loh Tetep orang pengen gak level, gak level, gak level Tetep merasa dirinya levelnya lebih tinggi Aduh ampun Belum pernah ditampar sama malaikat Aduh siapa sih kita ini sederhana Kalau bukan anugerah Tuhan Halo betul Kita masih bisa bernafas sampai hari ini Aduh itu anugerah Tuhan Dan yang paling penting adalah hidup kekal Kita bisa selamat Kita bisa punya relasi yang kekal dengan Allah Sehingga kita gak takut mati Kapanpun meninggal dunia Kita tahu kita kemana Itu anugerah Tuhan Sehingga kita bisa easy going dengan hidup ini Mes Gue saya tahu hidup ini sekarang tidak mudah ya Pandemi covid-19 Ini latihan untuk end times Ini latihan untuk hari-hari terakhir itu sih Hari-hari terakhir itu sedang terjadi sekarang ini Ini latihan Supaya kita benar-benar fokus kepada Yesus Karena dia sudah mau datang More of you And less of me Saya udah panggap para pelayan maju ke depan Kali ini kita belajar dua hal Sedara gaya hidup dari komunitas rohani Itu saya kasih gambar Sehati Sekali lagi saya ulangi Unity tidak terjadi secara otomatis Ya benar-benar unity itu tidak mudah Unity itu tidak mudah Kenapa tidak mudah? Karena manusia punya ego Manusia punya pride Manusia punya harga diri Ya Makanya saya bilang unity itu tidak mudah Memang tidak mudah Dan itu tidak bisa dilakukan secara otomatis Untuk kita bisa unity Itu membutuhkan waktu Membutuhkan perjuangan Membutuhkan pengorbanan Membutuhkan Ada harga yang harus saudara bayar Untuk saudara unity sama orang lain Saudara harus sangkal diri Kan Yesus bilang Kalau kau mau ikut aku Kau harus sangkal egomu gitu loh Sangkal diri Sangkal diri Pikul salib Ikut aku Kita baru bisa harmonis Dengan nanti yang saudara menikah Dengan pasangan hidupmu Kalau bisa harmonis Setia sampai akhir Dengan keluargamu Dengan teman Dan lain sebagainya Komunitas gereja Sekarang kita lagi ngomong komunitas gereja Kita bisa hidup harmonis Berdampingan Kalau kita mau hidup Dalam ketekunan Dan kita mau hidup Dalam Kesatuan Hati Mari rendahkan diri Di hadapan Tuhan Mari kita merendahkan diri Kami rendahkan diri Di hadapanmu Membawa hancur hati Saat berseru Agar kami saling melengkapi tubuh Seperti Kau dan Yesus Adalah satu Sekali lagi Sekali lagi kita mampir Berdiri bersama Kami rendahkan diri Di hadapanmu Membawa hancur Membawa hancur hati Saat berseru Agar kami saling melengkapi tubuh Seperti Kau dan Yesus Adalah satu Jadikan kami saling melengkapi tubuh Seperti Kau dan Yesus Agar dunia tahu Mungkin nyata Dari kasihmu Sebelum kami mengerti Memberitakan kasihmu Mulai Mulailah dari Kami lebih dulu Jadikan kami satu Jadikan kami satu Jadikan kami satu Seperti Jadikan kami satu Jadikan kami satu Secara Sebelum kamiетрis Jadikan kami satu Jadikan kami satu Dan Elektikan kami satu Jadikan kami satu Dan empresas Tidak kami satu. Sudah mau terlibat, ambil bagian dalam pelayanan ibadah, memenangkan jiwa, membawa orang-orang kepada Kristus. Sudah mau berpartisipasi, memberi kontribusi, membagi apa yang sudah punya untuk orang lain. Karena hidup ini bukan tentang dirimu, hidup ini tentang Tuhan dan orang lain. Sudah mau bertekun dalam memecahkan roti, mengingat tubuh darah Yesus, dan bertekun dalam doa, ketekunan dalam doa. Sudah mau hidup dalam kesatuan hati, setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Kalau kita terus mengedepankan kepentingan kita, standar kita, kita gak bisa unity. Tapi kalau kita lihat standar hidup kita adalah Yesus Kristus. Kita semua sepakat, kita mau jadi serupa dengan Yesus. Meskipun ada rasa sakit, ada benturan itu membuat kita sakit kan? Tapi rasa sakit itu tidak membuat kita putus kasar. Tapi rasa sakit itu justru akan mendewasakan kita, mengajar kita kehidupan ini. Supaya kita bisa level up, supaya kita bisa punya pikiran, perasaan, dan kehendak Yesus. Yaitu kerendahan hati dan memperhatikan kepentingan orang lain. Kalau sudah mau, taruh tangan-tangan surat di dada. Saya akan berdoa bahwa sudah. Bapak di surga, kau melihat setiap kami, Tuhan. Kami bukan orang sempurna. Tapi kami mau belajar menjadi seperti Yesus. Karena tujuan hidup tertinggi kami adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan biarlah komunitas kami, relationship kami, gereja ini Tuhan. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh hidup dalam ketekunan dan hidup dalam kesatuan hati. Kami mau rendah hati satu sama lain. Kami mau belajar mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kami sendiri. Karena kami tahu kami sudah puas dengan Tuhan. Kau segala-galanya buat hidup kami. Dan biarlah Tuhan taruh belas kasihan Yesus. Supaya kami mulai berpikir untuk membangun, mengasehati, mendoakan, memperhatikan, menghormati orang lain, Tuhan. Dan biarlah kasih Allah ini memenuhi komunitas ini. Sehingga di tengah banyaknya perbedaan. Itu tidak membuat kami jadi terpisah atau terputus satu sama lain. Tapi justru itu memperkuat kami. Perbedaan itu membuat hidup jadi tambah seru, Tuhan. Karena kami sama-sama bekerja sama, bersinergi, menggabungkan kekuatan kami yang berbeda-beda ini. Untuk memuliakan nama kepala gereja kami. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bukan yang menyempurnakan segala hal yang kami kerjakan di hari ini. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang hadir di tempat maupun yang menyaksikan secara online. Kasih karunia Tuhan melipat. Dan sementara kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, temadakan kedua belakang saudara. Dan terima berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai maranata. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang mau hidup dalam ketakunan dan kesatuan hati. Sama-sama katakan A-men. Haleluya. Haleluya. Keep winning. God bless you. Silahkan. Minyatlah dari kasihmu. Selalu kami berarti memberitakan kasihmu. Mulai berada di nanti lebih dulu. Jadikan kau di satu. Jadikan kau di satu. Seperti kerinduanku. Agar dunia tahu ku tinggalkan dari kasihmu. Selalu kami berarti memberitakan kasihmu. Tuhan Yesus semua yang mau hidup dalam ketakunan dan kesatuan hati. Kami berarti memberitakan kasihmu. Tuhan Yesus semua yang mau hidup dalam ketakunan dan kesatuan hati. Tuhan Yesus semua yang mau hidup dalam ketakunan dan kesatuan hati. Jadikan kau di satu.